Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa adik-adik semuanya Siswa baru, siswa program keahlian teknik pemesinan SMKNU Marif Kudus Selamat datang dan alam jumpa Di sini saya akan memperkenalkan diri Nama saya Zain Rosadi Atau lebih dikenal dengan sebutan Pak Zain Saya di sini selaku ketua program keahlian teknik pemesinan Oke, akan saya jelaskan sekilas tentang Apa itu program keahlian teknik pemesinan Sebelumnya, kita kenalkan dulu untuk struktur organisasi di jurusan kita Struktur organisasinya adalah Yang pertama, ketua program keahlian Kemudian di bawahnya ada staff admin Staff admin nanti diisi oleh beliau Bapak Lilman Najib SE Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa Bapak Guru Yang akan mengajar kalian selama 3 tahun ke depan Nanti diantaranya ada yang di kelas 10 Ada Bapak Beni Yulianto SPD, Bapak Asroni, dan Bapak Syafiq Kemudian di kelas 11 Juga ada beberapa Bapak Guru yang akan anda kenali nanti Oke, langsung saja ke fasilitas yang ada di sekolah ini Jadi, untuk kelas 10 Nanti, anda akan menggunakan beberapa fasilitas untuk praktek Untuk mendalami atau membentuk kompetensi anda Yang pertama, bengkel kerja bangku Atau workbench Kemudian juga ada bengkel last Jadi, anda akan diajari tentang teknik mengelas yang benar Selanjutnya, ada bengkel gambar Nah, di bengkel gambar nanti anda juga akan melaksanakan praktek menggambar Kemudian, satu lagi adalah bengkel metrologi Jadi, di bengkel ini anda diajari tentang penggunaan perawatan alat-alat ukur Jadi, itulah sekilas untuk yang kelas 10 Dan kan untuk yang kelas 11 Nanti akan anda kenal juga bengkel-bengkel yang akan anda pakai Yang pertama, bengkel pemesinan bubut dan pres Yang kedua, bengkel gambar atau lab komputer Jadi, anda di kelas 11 nanti untuk menggambar itu menggunakan komputer Samping itu, di lab komputer tersebut Anda juga bisa menggunakan untuk simulasi CNC Lebih jauh nanti anda akan mempelajari di kelas 11 Kemudian, di kelas 12 anda juga akan menggunakan bengkel pemesinan bubut, pres dan CNC Nah, jadi itulah sekilas penggunaan atau bengkel-bengkel yang akan anda gunakan selama 3 tahun ke depan Untuk kurikulum yang kita pakai atau kita terapkan di jurusan program keahlian teknik pemesinan Kita menggunakan kurikulum 2013 dari Jakarta Kemudian, kita ramu, kita adopsi, kita adaptif Kita terapkan di SMK ini dengan KTSP Pertama, kita akan menonjolkan atau berbasis pada kurikulum berbasis Teaching Factory Nah, jadi selama pembelajaran Anda nanti membuat suatu produk yang dibimbing oleh Bapak Guru Kemudian, produk tersebut diharapkan bisa diterima atau mampu terjual di pasar Atau dipakai oleh masyarakat luas Nah, itulah sekilas kurikulum yang akan kita pakai, akan anda pelajari selama 3 tahun ke depan Untuk fasilitas pembelajaran, itu ada beberapa bengkel Yang pertama adalah bengkel teknik pemesinan Nah, teknik pemesinan isinya ada mesin bubut, kemudian mesin fresh, dan mesin CNC Nah, di sini adalah sebuah mesin bubut Mesin bubut ini anda gunakan nanti ketika anda kelas 11 dan anda kelas 12 Di mesin bubut ini, anda bisa membuat beberapa macam spare part dari mesin-mesin yang ada di industri Nah, berikut yang saya sampaikan pada anda tentang mesin bubut Di sebelah sini juga ada banyak Terima kasih Sedangkan ini adalah mesin fresh Mesin fresh ini juga anda pakai nanti ketika anda kelas 11 dan anda kelas 12 Dengan mesin fresh ini, anda pun bisa membuat bermacam-macam spare part Nah, contohnya roda gigi, kemudian mengempers bidang-bidang yang ada di komponen atau spare part dari sebuah mesin di industri nanti Nah, ini mesin yang manual Nanti juga ada mesin yang CNC, tapi anda pelajari nanti di kelas 12 Terima kasih Fasilitas yang terakhir yang ada di teknik pemesinan adalah lab metrologi industri Di sini nanti anda pelajari tentang peralatan alat ukur mulai dari penggunaannya, perawatannya, dan lain sebagainya Misalnya, anda mau mengkalibrasi suatu peralatan alat ukur Demikian penjelasan dari kami tentang program keahlian teknik pemesinan di SNKNU Ma'arif Kudus ini Jadi saya, saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh